Intro Selamat pagi para pemirsa VBIS News Bertemu kembali dengan saya Rimba Laut dalam program VBIS Morning Call Pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia Minggu kemarin, indeks harga saham gabungan terangkat 18,72 atau 0,40% ke level 4.651,12 dan merupakan angka IHSG tertinggi sepanjang masa Dengan rasnya dana asing yang masuk ke dalam Bursa Saham Indonesia ternyata mampu menopang indeks dari tekanan sentimen negatif yang berasal dari luar Selain itu aksi profit taking yang sempat terakhir pada beberapa hari terakhir kembali diredam oleh pertumbuhan kinerja emiten dari rilis data keuangan tahun 2012 Dan akhir pekan lalu pun Bursa Wall Street mengalami penguatan dimana Dow Jones naik 119,95 atau 0,86% S&P terangkat 13,18 atau 0,88% dan indeks Nasdaq ditutup penguat 30,33 atau 0,97% Sementara itu pada pembukaan Bursa Kawasan Asia cenderung mix dimana Nikkei melonjak sebesar 206,29 atau 1,81% Namun untuk indeks Kospi cenderung mengalami penurunan sebesar 2,86 atau minus 0,14% Secara teknikal saat ini IHSG masih berada pada pola uptrend meskipun beberapa indikator telah memberikan sinyal jenuh beli yang rawan akan koreksi Diperkirakan hari ini IHSG masih berpotensi menguat namun dalam rentang yang terbatas Ada pun saham-saham yang dapat diperhatikan pada perdagangan hari ini adalah AKRA, BBKP, BJBR, BSDE, dan SCMA Demikian program Fibis Morning Call pada edisi kali ini Jangan lupa selalu saksikan Fibis Morning Call hanya di fibisnews.com Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9 pagi Saya Rimbalot mohon pamit Salam Fibis